ini pas ditemukan bendanya seperti apa kok cip sering dapat genda ditemukan dimana disini airan sini wuuh persis kalau menurut bang ujit ini apa ini gajah gajah apa senjata anomal senjata anomal kegunaannya apa ini jenis yang jenis jenis doon jenis gsb ron ron di a a a a Terima kasih. 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 Banyak pusaka. Terima kasih. 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 Interima kasih. antiero. Terima kasih. ini banyak saksi ini kita ketemukan pas ada temen-temen ini ada semua lihat pak temen-temennya pada ngeliat ini nih Masya Allah nanti saya deteksi ya coba satu-satu lagi nih nah selain ini ini apa lagi nih nah ini ada apa nih dalamnya nih kelompok-kelompok nih ini ada lagi para GSP cuman ini beda kalau itu kan berbentuk kayu medianya cuman ini besi nih cuma sama persis ini juga ular ya nih Bang Ucip pas ditemukan ini ini sendiri ada temennya apa temennya waktu itu minit batu-batu batu-batuan warna apa ada biru hijau terus set gimana sebiji-biji-biji batu ya umumnya itu ya nah ini dibungkus apa-apa nyambang gitu apa tancap di tanah disini misalnya tenggelam tapi masih airnya masih keren masih keren waktu itu atau ada gini aja diambil gitu ya Astagfirullah aneh kali pemali sangat luar biasa misterinya ini benda-benda ditemukan secara nyata ya dari gaib muncul atau ada yang menaruh dibuang atau mempunyai memang dari gaib juga beraneka ragam dari kemunculan benda-benda di sini oke ini ular ini ular sama lho nih satu nih wah ini yang gak ada ini ini pas ditemukan benda-benda seperti apa dia ngambang yang kentir apa nancep begini atau terbang atau gimana pas tetap itu pasti kekali-kali sungai gitu dimana posisinya waktu itu di sini semua rata-rata di sini para GSW ini saya kayu kira-kira yang kayu waktu itu nah posisinya waktu itu begini apa begini apa gimana silang Oh silang gitu bagaimana bersama airnya pas pening itu pas pening kemampang ini apa Oh tentel di pinggir gitu ya sisir waktu masih pening lah ini nggak dibersihin berat ini barunya wangi oh barunya masih wangi iya waktu pertama udah lama asli temukan asli temukan batu-batunya malah dirumah enggak dia bawah sekalian tadi capek bawahnya males kebanyakan kali nanti orang-orang tahu semua makhluknya naga runtuhnya betul-betul naga runtuh ini banyak pusat disini para GSW emang ini banyak iya pernah enggak ada yang dimaharin gitu ada kris kris apa itu nggak tahu pokoknya kris saksi banyak itu tahu kalau saya mau di itu di apa namanya di setting saya takut kira-kira ngali apa-apa iya iya hubung saya teman banyak langsung nyebar kalau menurut Bang Ucit ini apa ini jadah-jadah apa senjata anuman senjata anuman kegunaannya di mana abang ya jaga-jaga jaga-jaga pernah nggak dimimpiin di datang itu atau didatangin sosok ini sering kayak apa nih bentuknya orangnya tinggi besar terus bilang apa Mbak Ucit ya sudah istilah dirawat aja Oh dirawat aja terus minta apa dia makanan apa minyak-minyak atau bunga minyak-minyak ke Javaron omintanya Javaron melatih air itu kelapa pernah enggak bergerak-gerak di rumah bergerak ya kalau malem hahaha bergerak para GSW malah anak sama istri takut itu gerak gitu atau turun dari apa cuman seperti tikus lah makanya pantasan tadi kok kayaknya mau kesini aja enggak tahan aja bener mau kesini enggak tahan aja jadi ada kehidupan Astagfirullahaladzim kalau ini juga bergerak-gerak ya lang pertama pertama aja dikasih makan dikasih makan udah elang ini makanan apa itu bunga sama air bunga apa kasihnya pelatih sama duduk di bawah tempat ini ini siang-siang kok jadi panas ya Patel ini kan di bawah jembatan apa karena hawanya berpes itu panas atau gimana atau auranya disini kita dihimpit ya kalau dingin banget dingin biasanya tapi panas banget itu berikut saya nih aura ya kalau kalau duduk sini kelamaan bisa saya tanya nih ini kan warga asli semua sini ya ini desa apa namanya obatan terus santunan kecamatan Wanasari kabupaten bebes iya Mas Tukul sekarang lagi sakit doain aja biar sembuh Amin Amin Ya Rabbul Alamin Oke saya tanya itu pernah ada enggak yang bunuh diri disini sering-sering sering terang ditemukan apa yang pernah bunuh diri siapa yang bisa jelasin kalau selesai mau bunuh diri nah selesai sudah hilang nggak bisa kalau sering saya dulu pernah ngelungin lah perempuan kalau orang satu selesai satu ini nggak bisa gitu saya kelemahannya tahu begitu langsung Oh dari atas jembatan jembatan situ jembatan situ mau langsung terjun orang banyak sampai segera segera motor-motor berhenti mengarik orangnya nggak bisa gitu saya kelemahannya baru kelemahannya kayak gimana nih ini ada perempuan ya Oh diambil apa gitu Oh gitu saya berdantik sama ini berdua saya dibanting terus saya teket lagi posisi kelemahan saya takut berdua siang-siang jam 12 mau terjun dua kalinya sini banyak saya berdua mau istilahnya menyelamatkan nah itu katanya sama ibu sama anak seorang ibu-ibu sama anaknya lokasi kerja gini waktu itu cuman saya nggak berangkat katanya pakai motor itu diparki di atas langsung loncat dia nggak langsung turun gitu turun turun terus siap enggak ada yang berani itu ngelungin maksudnya katanya mau kencing itu langsung terjun aja Pak air di gendong gitu anaknya langsung kelep langsung bagus banget banjir ya mau nggak saya bukai mata batu melihat penampakan sini atau kerajaan semua semua ini ya Oke semua matanya terpejam dulu semuanya Astaghfirullahaladzim Hai hadir 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 tunjukkan aktivitas kalian ya masyarakat jenuh ayu si selesai tunjukkan aktivitas kalian ya Nah sekarang buka pelan-pelan pelan pelan lihat ke depan Bapak siapa namanya Anton Anton lihat apa-apa rekayasa sama saya ya lihat apa ya coba kayak sinar biru-biru itu sinar buru-buru bener-bener itu pintu karena karena nggak bisa melihat global satu titik satu titik aja yang situ menerbos bener nah selain ada pintu terus biru-biru kanan-kiri apa Pak nggak ada lagi itu cuman itu aja sebisanya berarti itu saya itu Oke Oke Bapak Mas siapa lihat enggak Mas Oke tunjukin lagi mana birunya mana posisinya mana sana tetap kayak terowongan terowongan itu benar warna biru ya biru sama merah-merah itu merah-merah agak muda lah berarti ini manifestasi dari kerajaan yang memang itu kan bersinar nah dari jauh Pak Wahyudin ini melihat biru-biru campur warna merah muda ini manifestasi daripada kerajaan yang terlihat dari jarak jauh dari mata batin ya dan dia dengan mata keranjang pun bisa melihat seperti itu apalagi Pak Wahyudin terowongan ya menuju ke sana ya oke berarti benar berarti ada yang bisa melihat udah cukup 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 Pak Makasih semuanya ada yang bisa melihat dan ada yang cuman merasakan dan bahkan tidak bisa melihat sama sekali tergantung dari siapa dari penglihatan seseorang itu sendiri Mas Ujid sini nih arahkan tangan menuju energi yang menarik Mas Ujid ikutin saya transfer ya saya transfer energi ntar ikutin gerakan tangan itu ini Bang Mas Ujid mengarah ke sana ini nggak ada rekayasa saya sama beliau tangannya merinding nih beliau ini tangannya merinding nih tangannya mengkorok rupanya mengkorok ini tanpa rekayasa sama saya kan cuman aku sebatas transfer energi untuk bisa merasakan terus ikutin arah tangannya nah dia mengarah ke sini para kesini terus ini mengkorok tangannya nih saya antusias banget dia apa Bang Tuhan ini saya sama Mas Ujid tanpa rekayasa dia menemukan batu-batu apa ini warna apa tuh yang ditemukan Pak Ujid tanpa rekayasa di jembatan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif mengakibatkan warga sekitar terancam dari kehidupannya dari penampakan dari tumbal-tumbal dari sosok-sosok-sosok yang mengintai ya sosok ular naga yang berkepala kerbau dan juga biaya putih astagfirullah semoga warga sini aman Allah Allah nih saya ditarik lagi nih dua kali saya pergi SP ini awas Pak awas Pak awas sampai sisi Pak asami saya buanglah semuanya antara kamu saya buanglah semuanya kalau marah saya semuanya 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 terima kasih Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke para KSP, ini sedikit cerita observasi saya di Prepes di Kali Pemali Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita beraktifitas Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT Selalu berbikir kepada Allah SWT Dan selalu berselawat kewarnaan jenafi Muhammad Rasulullah SAW Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua Terus ikuti ke selamat di Youtube Channel KSP, Rono, Rene, Icut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih